Kita lanjutkan soal berikutnya, perhatikan gambar berikut, pada gambar struktur bunga di atas, alat kelamin jantan ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Nah soal-soal berikut ini tentang struktur dan fungsi tumbuhan ya, soal pertama ini tentang struktur bunga. Oke disini yang ditanyakan adalah struktur bunga yang menjadi alat kelamin jantan, untuk alat kelamin jantan ini adalah benang sari. Kita lihat bagian-bagian bunga yang menunjukkan benang sari adalah nomor 1, jadi jawaban soal ini adalah A. Kemudian bagian yang lain, nomor 2 adalah mahkota, 4 kelopak bunga, 5 bakal buah, 3 adalah putih. Jaringan yang menyebabkan akar dan batang bertambah besar adalah A. Jaringan meristem primer, B. Jaringan meristem sekunder, C. Jaringan epidermis, D. Jaringan parenkim. Nah jawabannya adalah jaringan meristem sekunder. Jadi pada tumbuhan itu ada beberapa jenis jaringan. Untuk jaringan meristem sendiri ada dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Nah apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya selalu aktif membelah. Dibedakan menjadi dua, ada jaringan meristem primer. Nah di mana jaringan ini terdapat pada ujung akar dan batang. fungsinya adalah untuk pertumbuhan secara vertikal, ya atau perpanjangan akar dan batang. Kemudian yang kedua, jaringan meristem sekunder. Terdapat pada kambium vaskuler. Nah fungsinya adalah membuat akar dan batang menjadi besar. Di bawah ini yang merupakan fungsi dari phloem adalah A. Mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun B. Mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan C. Sebagai tempat cadangan makanan D. Untuk pertumbuhan batang Jawabannya adalah B ya Mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan Jadi pada tumbuhan itu terdapat dua jaringan pengangkut Yang pertama phloem Yang kedua silem Nah untuk silem sendiri fungsinya adalah Mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun Ini adalah fungsi dari silem Kemudian sebagai tempat cadangan makanan Ini adalah fungsi dari batang secara umum Nah tempat menyimpan cadangan makanan ini ada Di daun bisa juga, di buah juga ya Kemudian untuk pertumbuhan batang Ini adalah fungsi dari jaringan Meristem Jaringan meristem Nah untuk tempat cadangan makan ini jaringan yang khusus pada batang itu adalah jaringan varenkim Fungsi rambut akar adalah A menopang tumbuh tegak tanaman B sebagai tempat pertukaran zat C memperluas bidang penyerapan air dan hara dari tanah D melindungi akar saat menembus tanah Jawabannya adalah C ya Nah jadi fungsi dari rambut akar adalah untuk memperluas bidang penyerapan air dan hara dari tanah Perhatikan gambar berikut Bagian akar yang berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem saat membelah Sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan ditunjukkan oleh nomor A1 B2 C3 D4 Bagian akar yang berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem ini disebut dengan tudung akar Tudung akar Nah tudung akar itu terletak di bagian ujung akar ya Di bagian bawah ini Nah bagian itu ditunjukkan oleh nomor 6 Nah kebetulan soal ini Ada sedikit revisi Jadi jawaban yang betulnya adalah Kita buat saja E ya Nomor 6 Perhatikan gambar berikut Nama bagian yang ditunjuk oleh huruf X Beserta fungsinya yang benar adalah A. Silem Berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah B. Phloem Berfungsi mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh jaringan tumbuhan C. Kutikula Berfungsi sebagai jaringan penguat pada daun D. Palisade Berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis Nah yang manakah jawabannya ada dik? Ya jawabannya adalah D ya Nah bagian X itu adalah Palisade Fungsinya sebagai tempat terjadinya fotosintesis Untuk silem dan phloem Ini ditunjukkan oleh nomor ini ya Ini silem Oke ini silem Kemudian di bawahnya phloem Kutikula adalah bagian paling luar ya Disini ditunjukkan oleh bagian ini ya Ini adalah Kutikula Proses membuka dan menutupnya stomata kaktus Diadaptasi menjadi sebuah teknologi berupa A. Panel surya B. Alat pemurnian air C. Foto reseptor lampu penerangan jalan D. Lapisan pengilap mobil Nah soal ini berkaitan dengan teknologi yang terinspirasi dari organ tumbuhan Nah jawaban untuk soal ini adalah C ya Jadi proses membuka dan menutupnya stomata kaktus itu Diadaptasi menjadi sebuah teknologi berupa foto reseptor lampu penerangan jalan Kita lihat jawaban yang lain Panel surya ini terinspirasi dari peristiwa fotosintesis Fotosintesis ya Kemudian alat pemurnian air Ini terinspirasi dari akar Encing gondok Kemudian lapisan pengilap mobil Terinspirasi dari daun talas Atau daun teratai Nah yang berbentuk licin Sehingga menginspirasi manusia untuk menciptakan lapisan pengilap mobil Struktur jaringan tumbuhan yang menginspirasi teknologi pemurnian air adalah A. Tomata kaktus B. Daun Encing gondok C. Batang Encing gondok D. Akar Encing gondok Nah jawabannya sudah kita jelaskan tadi pada soal sebelumnya Yaitu Akar Encing gondok Jadi Sub indo by broth3rmax